Beberapa pertanyaan untuk saya tidak penting-penting amat sebenarnya untuk saya jawab. Tapi untuk mendasarinya saya bertanggung jawab untuk Pak Bupati saya ini tidak dikenal di Indonesia. Indonesia, Presiden gak rohaku, Menteri-Menteri gak rohaku, dan Konstelasi Indonesia ini tidak ngerti bahwa Onok Ngelompok ini, menurut tak gak? Presidennya onok ini. Jadi sudah 4.118 tempat yang saya datangi kayak gini, tapi aku gak nyaluk di ngerti ini kalau pemerintah pusat gitu ya. Aku melaporkan dengan Gusti Allah, aku ini melaporkan semut, enggak ada setitik air, marani Nabi Ibrahim yang diobong. Masih aku dinyak malah ikat, apa kan kadek melok-melok memadamkan abinya yang bakar Ibrahim, mongkon melaporkan dengan semut, yang kau melaporkan setiap air. Aku gak kepingin memadamkan, aku yang kepingin duduk dengan Gusti Allah, ini aku berfiak kepada kebenaran. Beneran, beneran. Jadi Pak Bupati, saya tidak punya wewenang apapun, saya juga tidak pernah dipercaya oleh Republik Indonesia untuk menjadi apapun. Sehingga saya juga tidak punya tanggung jawab apapun. Aku reneki, mergok aku cinta kalau arek-arek. Aku cinta kalau rakyat, dan ini cuma perjalanan kemanusiaan. Ini cuma mergok aku, ini hamba nih Allah, gaya nih Gusti Allah, aku gak tegok nih arek-arek, mendapat apa namanya, ditimpa penderitaan sehingga tak ewangi hati ini, tak ewangi pikirannya, tapi aku gak, aku duduk se-ngurusi Indonesia. Meskipun aku kadang-kadang kepeksa menjawab, tapi aku duduk pengurusi. Dan aku juga tidak kepingin jadi pengurus. Aku gak nge-ngeke, sakar pekusti Allah, ya apa aku nganut. Itu pertama. Jadi saya bukan orang yang punya tanggung jawab terhadap apapun saja yang terjadi di Republik Indonesia. Aku mau tanggung jawab, Pak Bupati tahu, aku angfusaku mu'ahliku menaruh, aku mau tanggung jawab, aku dewe, karuh anak bujuku. Selebihnya aku gak roh. Tapi aku kepingin nambah-nambah sodako dengan cara mencintai awamu. Muka bendeknya dia yang tak parani, asalkan Kabupaten ke bawah. Kabupaten ke atas gak tak parani, soalnya sehingga yang diukur, aku gak bisa diwaras. Aku penyakitnya gak bisa diwaras. Jadi aku gak mendukur. Aku tak terus, aku punya analisa, macem-macem. Aku diundui pendapat, aku diundui pandangan, diundui analisis, diundui persepsi, diundui kesimpulan, dan seterusnya. Dan aku gak ngomong, diknisor. Alulah gak ngomong belas. Aku lah pokoknya, sehingga apapun aja matik, apapun aja sedih, apapun. Pokoknya ini Pak Bupati ini, loh. Dengan cara itu, aku kepingin, ada teori ini. Ada bis, liwat pujan, katin guling, yang jurang, terus, mergobisik katin guling, kusti Allah, dengan percepatan yang sangat tinggi, kondon yang jebril-bril, bisiku aja sampai rotuh, sebab dia nyeronik bisiku, ada orang tua situ, yang muriku, sing wiritan kanggu aku, dan hati ini bener-bener ikhlas nang aku. Mulanya, dengan adanya orang tua yang wiritan ini, sabis di selamat nanggaru malaikat jibril. Nah, aku mak kepingin, kelilingnya ini, memperbanyak uang-uang sing bertakwa kepada Allah, ya, menjaga persatuan, menjaga ukhwa, moga-moga, dengan jumlah semakin banyak, se-Indonesia, aku melok selamat kabeh. Mek ngunur, dok. Bertengon, mek ngunur kudok. Mulanya aku gak njalo apa-apa. melebuk orang yang gak tau, melebuk media yang gak tau, dan aku gak masalah dengan itu semua. Merugaku yang gak nguntut dunyo, gitu ya. Itu pertama. Jadi, Pak Upati, saya mohon izin, saya tidak punya wemenang, dan saya memang tidak mau. Sebelum Allah memaksa saya, sebagaimana suharto dulu, saya dipaksa untuk menurunkan, kemudian gustur saya naikkan, kemudian kita gustur dipecat, saya yang menampung dia, dan saya yang membawa dia keluar dari istana. Konojo adek ngongkon aku nang istana, sebab aku nang istana Indonesia hanya dua kali. Kedua-duanya urusan ngeduk no presiden. Nek, kono ngongkon aku saikirono, berarti kono ngongkon aku ngeduk no Jokowi. Aku gak. Aku gak. Ya, aku gak. Aku was faham, gini loh, Allah punya istilah, dholuman jahula. Allah mengatakan, Pak Bupati mesti tahu, wang santri yang fase ya. Aku pernah, Allah mengatakan, aku tahu renawani gunung-gunung, karu segoro, karu bumi, untuk dati khalifahku, nge. Mereka semua menolak. Akhirnya, seng tak tahu wakna itu diterima oleh manusia. Anjani menungso itu dholuman jahula. Orang yang dholim dan bodoh. Makhluk Allah yang bodoh dan dholim, itu namanya manusia. Nah, seki, kono takon soal dalan, kono takon soal sekolah gratis, kono takon soal pariwisata, malang, kalah karumbah, dusak fiturute, kono urusan rokok, segala macam, itu semua hanya akibat dari komplikasi penyakit yang sedang menimpa kita semua di Republik ini. Iku me akibat, iku me lorokatel, masih kok kokur, enggak liatnya gak lorokatel. Karena seng salahiku getie, seng salahiku nyawane, seng salahiku hatine, seng salahiku pikirane. Ikennya tak dapat, kok aku dari masalah nasional. Aku gak gelombong, aku gak melapok-apok. Gitu loh. Jadi, ini komplikasi. Kok gak harusnya komplikasi? Diobati jantungnya, kenek ginjele. Ya tak gak? Diobati ginjele, kenek paru-parune, diobati paru-parune, kenek. Lambungi, itu namanya komplikasi, dan kita sekarang mengalami komplikasi. Ya apa sih? Karena aku ketawa, misalnya, kan aku doleh akhirat, tan doleh dunya. Karena ada wasilah, ada goyah. Wasilahiku dalane, corone, goyah itu tujuannya. Tujuanmu akhirat, tan dunya. Menurutkan pembangunan Indonesia, dan sak dunia itu, tujuannya dunya tak akhirat? Dunya. Lihat tak? Nah, ngunuh tak ewangi mau aku. Pokok jelas tujuannya salah, gak podokar waku. Tapi aku membebaskan. Saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi, jadi kan katakan, tapi aku gak podokar wakmu. Aku sayang karo rakyatmu. Saatnya, ojok teman-teman menderita nih. Nanti aku abad, sampai-sampai yang sedih. Azizun ala himaan itu, sebagaimana sifat yang digelarkan oleh Allah SWT kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aku ini mergogak tego karawakmu. Tapi ini kau mengurusi temenan. Loh, aku tutup pengurus nasional ya. Makanya saya memilih kabupaten ke bawah, Pak Bupati. Gak mungkin saya. Gak mungkin saya di kantor gubernuran Surabaya, gak mungkin. Saya cuma, jika di Polres, kepanjian, oke. Gino ya. Pokoknya, gak bisa, gak bisa. Karena saya punya percaya kepada teori Allah tadi itu. Bahwa, saya merubah Indonesia, kau duduk awakmu, awakmu gak isong penyakit ini sekalian. Tak guna. Aku saya kitakan. Inna allaha la yugwayiruma bikaumin hatta yugwayiruma biangfuzim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaannya. Pertanyaan saya sederhana. Afzoliyah tadi. Akdamiyah tadi. Sebenarnya pelaku perubahan yang sebenarnya yang primer, yang nomor satu itu manusia apa Allah? Ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab Allah. Kan iso mulam yang ngejek dikenan tur jagung sih. Iso kan nantur jagung. Sapa senggarai jagung ku cukul? Sapa senggarai jagung kuwa? Jadi, kira-kira perani Allah di dalam tanaman jagung, pirang persen awakmu pirang persen. 80-20 oke. Gak apa-apa. 90-10 apa 73-10 gak apa-apa. Tapi akan diperani Allah kalau peranmu. Nah, jadi aku ini di apa-apa gak iso ngerubah Indonesia. Aku masih ketemu Sopo, persediaan Sopo. Mulan aku menolak mereka datang ke tempat saya. Sebelum Pilpres sampai sekarang. Karena apa? Sampai gak kuat tak omongi. Aku ini pendapat berbeda. Aku ini, aku gak setuju Amerika, aku gak setuju. Korea, Jepang, aku gak setuju. Arab, Saudi, aku mulai gak setuju. Indonesia, aku jani gak setuju. Cuman aku lah gak berontak. Aku lah gak anarkis. Aku nyayangi warga ini. Aku nyayangi rakyat ini. Ojo sampe kan nemen-nemen olemu sedih. Ojo sampe nemen-nemen olemu fakir. Mulani, seki misalnya kan wedi nguk, rokok, harga termurah, satu bungkus itu 70 ribu rupiah. Ini ya Pak? Atas usul, jadi salah satu yayasan lembaga konsumen gitu kan. Nanti rokok itu petong puluh. Sak bungkus. Bungkus kan dia. Nah, ini arek Jawa Timur ngertin Pak Bupatin jawabnya. Lu wong saiki sa'ler lima ngewe enak. Ini apa? Mana kok sa'ler, kok sampe lima ngewe enak. Wah, mesti we enak rokok itu. Ngarek-arek kok digudo-gudo. Masih rokok itu kok kayak gambar apa jenis? Kok kayak gambar gunu, bolong, kayak gini kanak melinyak-melinyak, arek-arek. Tambah, bayang no anak gambar ini rokoknya jenak. Jik tetep enak wong Jawa. Wang Jawa, ya. Langsung aja sih. Kita itu orang yang pandai bersyukur. Mulanya wong Jawa gak mati-mati, rakyat Indonesia gak mati-mati, masih pemerintahnya gak ada, Eli. Ya, sih. Sih, sih. Masih rokok, aku ngomong masih rokok. Aku gak ngomong fakta lo ya. Aku ngomong masih rokok. Ini kan kalimatnya, bukan kalimat hukum. Ini kalimat budaya jenisnya. Masih rokok pemerintahnya gak ada, liya rakyatnya tetep urip gak karu-karuan. Tetep, seiknya sini dodol-dol. Sini dodol. Ya. Anggara acaranya ma'iyah kok ini, sini dodol seomberek. Sampai anak mainan anak-anak, dodol kasur, sekewala macam. Tidak ada rakyat yang kreatif dan sergebnya buat gaya melebihi rakyat Indonesia. Aku ini gak setuju banyak hal. Tapi aku lah murah tau. Aku lah gak terus nete-nete, tak muring-muring, mulo-mulo lah gak. Ong aku ini, ini biang berdirinya negara ini juga kurang masalahat. Tapi aku gak kata jelas nama kamu pokoknya pendapatku ini ngunikku. Undang-undang dasarnya itu juga membedakan antara Presiden Kepala Pemerintahan dengan Kepala Negara. Misalnya. Misalnya pasal 6, persiden adalah Kepala Upamani. Itu sehingga ada masalah. Kepala Negara itu beda sama Kepala Pemerintahan. Kepala Rumah Tangga beda sama Kepala Keluarga. Beda. Lainnya saat ini KPK itu bawahannya Presiden. Terus yang meriksa Presiden apa? Lohong Presiden itu gak enane KPU, kok KPU bawahannya Presiden. Itu karena kesalahan Undang-Undang kita sendiri. Iku-ibu itu pun was dirusak ke karu-karuan. CE gampang nyolong dirubah menjadi Undang-Undang 2002. Jadi, kan ngomong NKRI harga mati, was mati ke Dian kok. Langannya. Mas duduk Indonesia sehingga yang ini asli ini mulanya, aku gak gelang ngurusi kecuali Allah memaksa saya. Gak iseng ngurusi perkawupatannya. Sampai ngga hidup di dunia. Itu pun ditambah tidak berniat baik. Gurung mesti menteri punya etikat baik untuk rakyatnya. Gurung mesti wakil-wakil rakyat punya etikat baik untuk mewakili rakyatnya. Wengenemoni koni gak tau. Ngelompok ini gak tau. Acara ini kan kudune dibikin bersama-sama oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wengen kudune ya? Duduk. Ini sekarang disini ngadal hara-haranya enom. Makanya aku berhubungan dengan hara-haranya enom ini menek-menekon yang mimpin rakyat. Jangan kepono pikiranmu. Jejek kok pikiranmu. Lalu ngejik antar. Lagi gak jejek tapi anjani gak ngejik niat baik kok. Anjani katapai ngejik niat baik Jakarta itu. Mulanya aku ngejik-ngejik tapi perubahannya apa lho? Aku gak iseng ngurubah aku mak iseng ngejek jagung kok. Engkuk nyukul no gusti Allah kok aku. Anggitmu pesawat Garuda yang bian mendarat di sungai Bengawan Solo iku naik gak diewangi gusti Allah iso ta mendarat di sungai gak meledus. Kan itu gak so poseng memandu pilotnya. Kan gak so poseng memandu pilotnya. Aku tak kandang ini kok jaru canung kok kelenek-kelenek enggak semua menengnya tak kandang. Gitu lho. Nah makanya tak kandang sengat arah istauh kurungu ya. Loh iku dipandu pilote. Oke. Agak naik dikit. Oke. Kanan dikit. Dipasno. Dipasno. Terus singkat tahan pramugarin situ terus ambiosiku terus satu-satunya mati dia selebihnya selamat. Nah. Mulanya arah-arih dirokok muda sabi turute ya. Aku ngerti penderitaanmu, ngerti kekhawatiranmu. Tapi aku takkan masak. Kenapa sih kan di Indonesia tergantung tergantung pabrik rokok? Kan enggak bisa makhluk makhluk apa tau pang itu ya. Dodo-dodo es degan tau pang itu lho. Eh? Jadi yang saya sebawa ke Anda bukan perbaikan negara, wong negara dan pemerintah enggak sependapat karu aku, enggak sependapat karu mereka dan saya juga tidak ada di Indonesia, tidak penting di Indonesia dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk menjadi penting di Indonesia. Aku penting untuk cintamu dan engkau penting untuk cintaku. Moga-moga gue setiap Allah ngabul enggak. Aku berharap betul sama anak-anak muda ini. Misalnya ini demo ada STM, ada SMK, ada SMaya. Guru tahu ketatian cantik. Selama yang ada Indonesia belum ada anak sekolah menengah melok demo. Masyong kok ada cacate. Ada cacate. Ada sendiri kayasa, ada STM demo. Masa mau ngentot aja di atur negara. Ya anak ngulung. Loh, ya ajak mureng-mureng orepi kona cacate. Orepi kona cacate. Sing wangi lah. Lengah wangi muna ambumu lah baduk. Ya itu. Si lite masih masih bintang film paling ngayu. Si lite tetap baduk. Orepi kona cacate. Mureng-mureng. Di antara orang yang pakai jilbab, apa kueh taat syariah kabeh solaga sih. Ada jilbab mergok cacate. Angyel-angyel. Loh. Jadi, anjani ngunuh itu. Kiai yang ngunuh. Ada yang kiai temen, ada yang kiai-kiaian. Seniman yang ngunuh cantik ya. Ada yang seniman temen, ada yang seniman-seniman. Biasa. Orepi anjani ngunuh mulanya awakmu tujuannya kundunya tak akhirat. Nah, enggak kan enggak percaya akhirat sejak awal kayak Amerika, Korea, semuanya enggak percaya akhirat. Tahu tak nyopuk tambang emas terus alfatek asik tak jauh izin nangkusti Allah. Makanya malam ini adalah acara yang menurut Allah dipuji dan insya Allah diberkahi semua yang hadir. Mergoiki acara sedekah desa. Kudune yang diadakkan setiap tahun di Indonesia adalah sedekah negoro. Jadi, sekali sedekah negoro sejak Indonesia kena ke HP. Tidak, menjelit-jelit desa. 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 Sedekah kabupaten juga enggak. Gitu. Enggitu. Enggak, enggak masalah. Karena pemerintah pusat aku takkan enggak sidang kabinet dimulai dengan presidennya ngomong ya kita harus hati-hati ya. Kalau kita punya pendapat harus sesuai dengan pendapat Tuhan. Ada yang ngomong? Tahu tak Gosti Allah hadir dihadirkan di sidang kabinet? Tahu tak perusahaan itu nyupai batu barang, nyupai lengong, nyupai emas, terus selamatansik dengan Gosti Allah? Tidak ada. KB itu colong-colong diambil-ambil saya nak ini. Tapi saya ingin di dunya kira uang itu tujuan di dunya KB tapi ngeluh tidak saya mergo di dunya. Lakan itu apa di dunya? di dunya terus ngeluh kamu mergo dunya cik goblok ini. Nah, aku kan duna kok. Aku kan duna duna tetap itu. Aku kan duna bujo hanya tukar-tukar Dwe. Mergo aku berbiak kepada yang duna . diwe pecah dewe mergok duwe tak kenapa urusan itu ada duwe tapi gak ada yang sukses tau gak ada yang sukses tau aku gak tahu tuh duwe seumur hidup aku rene aku gak harus urusannya kok aku gak disangkutnya gak harus kanjeng terserah kanjeng disangkutnya bila aku terima panitia gak nyangkutnya kebacot panitia lo lo masa bisa ngelakon ini ngundang saya ini ke Jogja 2 anak bocung mau gamelan saya ini ke terus gak sampein sangon itu sampein menungsa setan gak ngundang tapi tidak ada transaksi yang ada adalah tepos lilo satu sama lain maksudnya ada duwe seumur hidup apakah duwe nuntut hidup? ngundang lo nah saya memakai akhlak saya tidak memakai transaksi ekonomi jadi sampai saat ini aku gak gak tahu duwe konsep suge tamlarat gak tahu gak tahu aku gak tahu kepingin suge aku gak tahu pedih melarat terus pokoknya aku ngundang setelah lagi apa cara ini orang bukti ini apa? aku yang dolek bocung apa yang gilam karna aku penggawaian gak jelas gak duwe kantor seniman itu apa sih seniman itu pendapatan itu kondila gak jelas ya gak jelas jadi aku ini bian ketemu bujuku yang jenengi Novia kalau menjing aku harus kaya kanjeng pentas di Senayan ya di Senayan ya terus pas bulan puasa terus buka bareng di ngarkuan Novia kayaknya kok cocok ada yang ingin hatiku langsung tak lamar gendeng toh lu ancananya gendeng cingarannya juga gendeng sopoh langsung tak lamar terus aku didoni lo belum kenal kok sudah ngelamar ngelamar cuh dia lupa ilmu kimia kalau ludahmu menciprat ke muka orang lain maka zat-zatnya menyatu dunia dan aderat aku gak dolek loh wallahi gak dolek loh aku duwe ya gak dolek gak apa dolek duwe duwe yang kudundola ikon ya tak gak kerja keras dadiwong api dipercaya orang lain otomatis duwe melayu ngawakmu ya tak gak timbangannya kondolik duwe akhirnya ditangkap KPK ya tak gak langung no nyun sewuh rekor terbanyak loh malang ikhire ya aku gak ngersuloh dan saya senang mereka ditangkap saya senang mereka masuk penjara karena itu adalah proses yang baik untuk keselamatan hidup mereka betul gak? bayang no konyolong gak ditangkep lelek sih nyolong ku senyapi di terus di penjara langsung jadi penjara itu untuk membersihkan hidupnya betul gak? jadi ucapkanlah selamat kirimah WA karubah bapak sering sekarang di selamat ya pak itu sampai sedang menjalankan proses kebenaran betul gak? nyolong plus gak ditangkep sama dengan nyolong kuadrat nyolong plus ditangkep plus dipenjara sama dengan nol nyolong nyolong enak nol sih dimana hutang kan nyolong jadi aku nilai orang pikir sejim lain nilai Indonesia jadi aku gak setuju pendapatmu mengenai Bung Karno gak podoh karawaku yang tak buka ya sana awakmu pendapatku mengenai Pak Harto gak podoh karawakmu pendapatku mengenai Gustur gak podoh karawakmu wapunnya pendapat tentang saya saya ini gak ada yang podoh karawakmu sehingga tak buka aku sana aku bisa makan dua-dua penggawaian terus terancam terus ceritanya sehingga galak tambah seterus akhirnya nyobanya Bu yang penting gitu loh jadi teman sekalian hidup itu tidak seperti yang dipikirkan manusia hidup itu tidak seperti yang dikonstruksi oleh ilmunya manusia hidup itu lebih luas dari itu min khayitu layak tasib apa itu apa itu maiyyatakilah yaja'allahu makhrojan surat at-tolak ayat dua dan tiga wajar zughu min khayitu layak tasib beli satu dapat dua dari Allah itu diwajar dewi wa maiyyatawakala Allah beli sijimene awakmu tukuni nganggu taqwa oleh loro nganggu tawakal oleh loro wa huwa khasbuh inna Allah habaliku amri kotja Allah lalikulisain kotro itu rumus jelas dari Allah tadi ojo tek wedi karo ekonomimu ojo tek wedi semping sampean oba terus sekil dikai melaku tangan dikai nyambut gawe pikiran bergerak anggir aktif mesti yonok rezeki ini Allah menjamin uang binatang melata saja dijamin oleh Allah kehidupannya apa meneh menungso apa meneh anak buahe kanjeng Nabi Muhammad SAW ya tak gak neneh sampe kon menderita nemen padahal kon cedak karo kanjeng Nabi sehingga terima sopo kanjeng Nabi dikai mesin demo mungga ya nopo karo sampean nih karo-karo nunggu akhirnya tiga iga sair mata karo malaikat